Assalamualaikum pada video kali ini saya akan buat tutorial cara mendaftar di MyPertamina untuk mendapatkan kode QR buat bisa beli BBM bersubsidi jadi pertama kita download dulu aplikasi MyPertamina kalau kita masih belum mendaftar atau baru download itu kita harus daftar dulu ya klik disini daftar sekarang nanti kita masukkan nama lengkap kemudian nomor telepon tanggal lahir kemudian masukkan PIN terus PIN lagi ulang tapi kalau kita sudah pernah daftar kita tinggal masukkan nomor telepon dan juga kita masukkan nomor PIN kita ya setelah masuk kayak gini disini ada banyak bermacam-macam kita scroll aja yang paling bawah kita masuk ke subsidi tepat jadi disini kita klik subsidi tepat yang pertama kita daftar dulu ya kita klik daftar daftar akun baru yang atas yang bawakan masuk ke akun nah ini kita akan daftar akun baru masuk ke sini setelah itu disini disini dijawarkan ya apa itu BBM subsidi konsumen bioseller subsidi bermacam-macam ada banyak sifat-sifat subsidi kode GR kendaraan nah kita contreng ya yang paling bawah ada dua ini kemudian daftar sekarang kemudian kita masukkan nama lengkap nomor KTP nomor telepon dan juga email ada kata sandi dan ulangi kata sandi nah ini kita masukkan semua dulu ya nama lengkap kemudian setelah itu saya menuju untuk aktifasi email Anda udah melanjutkan pendaftaran tautan aktifasi alamat email sural Anda akan dikirim dalam 3x24 jam ke akun kita tutup panduan pendaftaran pengguna pertalian dan solar subsidi yang dibutuhkan adalah foto KTP foto STNK depan belakang dan juga foto kendaraan tampak depan dan samping kita lihat contohnya ya nah untuk KTP kayak gini kemudian foto STNK depan sama belakang dan yang terakhir adalah foto mobil kita tampak dari kelihatan bagian depan dan juga bagian samping dan terlihat lot nomornya aktifasi alamat email udah saya aktifasi udah verifikasi habis itu setelah kita masukkan kode tadi kita langsung saja foto KTP setelah itu kita masukkan data diri kita dari nama lengkap tanggal lahir alamat sesuai KTP provinsi kota kecamatan kelurahan dan kita klik verifikasi diri saya menyetujui kalau ingin itu kita periksa kembali ya ini kan sudah benar semua langsung saja kita pilih konfirmasi data data diri berhasil disubmit kita tambahkan unit ya oke saya mengerti pengguna pribadi kemudian polisi selanjutnya untuk produk BBM nya kemudian nomor rangka nomor polisi sudah semuanya kita cek data ya data kendara ditemukan di korlantas silahkan angkapi data selanjutnya oke habis itu langsung kita isi lagi selanjutnya untuk volume silinder warna plat dan juga jumlah roda roda 4 ini ya nah ini sudah semua sudah ketemu semua selanjutnya kita tinggal foto STNK KTP sama STNK itu harus foto langsung kayaknya ini kecuali untuk foto kendaraan itu bisa kita ambil di galeri ada pilihannya untuk ambil di galeri ya barusan ninta saya foto untuk STNK nya tampak depan dan belakang kemudian untuk foto kendaraan kita pilih ya baru kita pilih di galeri jadi untuk KTP sama STNK itu harus selangsung ya gak bisa di galeri foto mobilnya setelah kita masukkan semua kita kirim data oke langsung saja kita kirim bismillahirrahmanirrahim berhasil melakukan submit data kendaraan data kendaraan Anda berhasil dikirim kami akan melakukan pencocokan data unit Anda maksimal 14 hari kerja dan akan mengirimkan email status unit ke alamat email Anda kita tutup selesai oke nah kayak gini ya sudah terverifikasi dan berhasil nah ini berhari ini kamis tanggal 29 agustus langsung saja ya kita coba kita unduh kode KR nya nah oke sekian sedikit review dari saya tentang tutorial cara mendaftarkan kendaraan kita akan dapat kode KR pembelian BBM bersubsidi makasih udah mampir di channel saya jangan lupa like dan subscribe ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati